DPR RI menyarankan pemerintah untuk tidak kembali melakukan import beras. Pasalnya, beras impor cadangan yang tersisa di gudang bulok masih melimpah dan kondisinya saat ini sudah rusak. Sebaiknya bulok menyerap beras dari petani lokal. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Dodi Reza Alex Nurdin yang ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR menyatakan, untuk menyerap dan memberikan kesejahteraan bagi petani dalam negeri sebaiknya pemerintah tidak melakukan import beras. Dodi melihat permasalahan ini sesungguhnya karena kurangnya koordinasi antara Kementerian Perdagangan dan Bulok dalam hal pendistribusian beras. Berapa yang dibutuhkan, konsumsi yang dibutuhkan, berapa yang harus diimpor, kemudian bagaimana kualitasnya. Jangan sampai terjadi ada permainan di tingkat pedagang atau di tingkat importir terhadap kebijakan importasi daripada bahan-bahan kebutuhan pangan masyarakat tersebut. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ibnu Multazam dan Herman Hayron. Menurutnya, pemerintah tidak perlu import beras, pasalnya persediaan beras lokal cukup melimpah, terutama pada saat musim panen raya. Mereka menyarankan sebaiknya pemerintah memperbaiki mata rantai pendistribusian beras terlebih dahulu sebelum memilih untuk impor beras. Kalau Bulok itu bisa menyerap beras petani, saya kira cukup lah untuk mencukupi kebutuhan nasional. Nah sekarang Bulok kan tidak bisa menyerap panen petani dan beras petani. Kenapa? Karena HPP-nya itu terlalu di bawah. Kalau faktor distribusi ini adalah sekarang menjadi persoalan, semestinya pemerintah memprioritaskan bahwa distribusi ini menjadi sesuatu yang program utama. Zikri dan Jaya, RTV Parlemen melaporkan.